Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan trader Indonesia dimanapun berada Seperti biasa jumpa lagi bersama saya Moritz Pada analisa mingguan Yang akan saya bawakan bersama Broker Rekan trader Kita telah memasuki minggu yang sangat luar biasa Minggu pertama di bulan September September ceria September penuh dengan kegembiraan Bagaimana pergerakan Untuk minggu ini Rekan Trader Seperti biasa kita akan membahas Apa saja yang terjadi pada pasar Kita akan mengubah secara lengkap Jelas, akurat dan terpercaya Dan saya yakin ini sangat bermanfaat Untuk Rekan Trader Dalam menjalani minggu-minggu Yang sangat luar biasa Dari tanggal 4 nanti sampai tanggal 8 September nanti Tapi sebelumnya Rekan Trader Sebelum kita masuk Saya akan mencoba Mereview lagi apa yang terjadi pada pasar minggu kemarin Rekan Trader bisa lihat dengan jelas Ini kita mulai dari Indeks Dolar Amerika Bagaimana pergerakan Indeks Dolar Amerika secara teknikal Dia jatuh Awalnya Sampai sempat menyentuh 102.912 setelah itu dia terbang tinggi Dan dia melewati 104.219 Seperti dengan analisa yang saya bilang Walaupun analisa saya bilang Yang saya bawakan Saya bilang dia akan mencoba Sampai di 104 Tapi memang prediksi saya Seperti yang Sesuai dengan prediksi yang telah saya lakukan Bagaimana kalau untuk Euro Angka Sampai dolar Rekan Trader Minggu kemarin saya bilang bahwa Ini Dia ini Punya peluang naik Tapi hati-hati Di pertengahan minggu Ada kemungkinan besar Apalagi nanti kan ada Dan pump peril di sana Makanya dia ini naik Sampai level paling tertinggi Rekan Trader Sempat menyentuh Keluar dari jalur Sesuai dengan apa yang saya prediksikan 1.09108 Setelah itu dia turun Sampai di posisi yang telah saya berikan juga Di 1.07793 Sedangkan untuk monster link Rekan Trader Monster link Sesuai dengan saya Apa yang telah saya bilang Dia akan mencoba naik Dan kemarin saya bilang Bahwa ini Harap hati-hati Walaupun tendensi dia itu Masih beris Tapi Dia akan mencoba naik Di awal-awal minggu Dan dia memang benar Dia naik Rekan Trader bisa lihat Penguatan melewati 1.26644 Sampai di sini ya Malah dia bisa sampai Di level paling tertinggi Di posisi 1.27483 Tapi setelah itu dia turun Dan ditutup Di posisi 1.25848 Selanjutnya Rekan Trader Bagaimana Untuk Gold Untuk Gold Rekan Trader Untuk Gold Rekan Trader bisa lihat Bagaimana Gold Sesuai dengan yang telah Saya prediksikan disini Bahwa Pergerakan Gold Selain yang telah Saya prediksikan Bahwa dia masih punya Tendensi kenaikan Dan saya memprediksikan Itu dia naik Sampai di 1.455 Malahan Walaupun memang Dia sempat Melewati Level 1.455 Sempat Di 1.4849 Malahan ya Dia turun Dan ditutup Di 1.938 Dan di USD yang Jepang Rekan Trader bisa lihat Dengan jelas Disini Bahwa Apa yang terjadi Sangat luar biasa Dia turun Ya Rekan Trader ya Dia turun Dia bisa naik Sampai di posisi 147.137 Dan setelah itu Dia mengalami Pelemahan yang Sangat signifikan Selanjutnya Rekan Trader Bagaimanakah Tadi secara teknikal Bagaimanakah secara fundamental Nah untuk fundamental ini Kita akan coba lihat Di kalender ekonomi Berikut ini Oke Rekan Trader semuanya Untuk minggu ini Kita akan melihat Kalender ekonomi Tapi alangkah baiknya Kita lihat dulu Apa yang terjadi pada minggu kemarin Rekan Trader Kalau lihat di minggu kemarin Rekan Trader Sudah sangat jelas Bagaimana pergerakan pasar Yang terjadi Dimulai dengan Laporan Perubahan tenaga kerja JOLTS Ya Lowongan pekerjaan JOLTS Dimana sangat membeban Terhadap pergerakan Dolar Amerika Dilanjutkan pada hari Rabu Minggu kemarin Ada PDB juga Walaupun penjualan rumah Tertunda Bisa sedikit memberikan harapan Tapi di hari kamis Rekan Trader Bisa lihat bagaimana Klaim pengangguran Membuat signifikan Bagaimana Dolar Amerika Kembali naik lagi Sehingga bisa membuat Pergerakan yang sangat luar biasa Dan ditutup oleh Data Dari Tenaga kerja Non-farm Dimana non-farm Sangat memberikan sesuatu yang Sangat luar biasa Tenaga kerja sedikit Tinggi 187K Dari 157 Minggu kemarin Sedangkan untuk minggu depan Rekan Trader Secara teknika Secara fundamental Kita bisa lihat Di kalender ekonomi Yang harap Diperhatikan oleh Rekan Trader Semuanya Untuk minggu depan Adalah Nanti Pada Hari Rabu Akan ada Indeks Manager Pembelian PMI Pukul 20.45 PMI Manufaktur juga 21.00 Hari Kamis Pengangguran awal Ya Klaim pengangguran awal Seperti biasa Setiap minggu selalu ada ya Dan Pada prinsipnya Seperti kayak gitu Untuk IHK Jerman Nanti hari Jumat ya Jadi pada prinsipnya Minggu ini Dari tanggal 4 Sampai tanggal 8 Kalender ekonomi Tidak terlalu Ya Memang ada Tapi tidak terlalu Memberikan dampak yang sangat luar biasa Oleh karena itu Kita akan lihat Bagaimana pergerakan ke depan Oke Rakan Trader Bagaimanakah Secara teknikal Minggu depan Ini yang kita tunggu-tunggu Oke Rakan Trader Secara teknikal Kita lihat aja langsung Secara teknikal Kita mulai dari Indeks dolar Amerika Kalau saya melihat Indeks dolar Amerika Saya masih bilang bahwa Indeks dolar Amerika ini Masih mempunyai Tendensi pengawatan Tapi Ya Tendensi pengawatan yang terjadi ini Bisa saja berubah Di saat terjadi Pembalikan arah Oleh karena itu Saya bisa bilang bahwa Untuk minggu depan Dolar Amerika ini Saya bisa Sedikit melakukan Sedikit analisa Bahwa Dia bisa kembali lagi Ke 104 poin 892 Seperti yang telah Saya analisakan kemarin Akan tetapi Saya bilang Hati-hati Dia bisa turun Sampai di 103 poin 044 Nah ini dia Kita gambar dulu Arah pergerakannya Nah ini saya bisa bilang Disini arahkan trader ya Nah sampai di ARS ini Nah oke Oke Kita ganti warnanya dulu Sabar kan trader Saya ganti dulu Warnanya Nah ini dia Saya terlalu tua Terlalu Kencang warnanya Ini lah Warna ini aja deh Lime aja lah Nah ini dia Jadi pada prinsipnya Untuk Industrial Amerika Saya merekomendasikan Bahwa dia ini Akan mencoba bergerak Dari 100 Ya 3 poin 044 Sampai Ke 104 Poin 892 Dia masih punya Peluang naik Tapi peluang naik Dia itu Paling tertinggi Sampai di 104 Setelah itu Dia akan turun Dengan saya Berasumsi bahwa Penurunan dia itu Akan coba kembali lagi Ke 103 Poin 044 Bagaimana Untuk Euro USD Rekan trader Untuk Euro USD Saya masih Berasumsi bahwa Euro USD ini Masih memiliki Tendensi yang kuat Terjadi Pelemahan Rekan trader Saya masih bisa bilang Bahwa Dia ini masih sangat kuat Terjadi pelemahan Oleh karena itu Saya berasumsi bahwa Untuk minggu depan Dia ini masih bisa Melemah Menurut analisa saya Pelemahan dia ini Bisa sampai di level Paling terendah Di seputaran 1.06890 Ini yang paling rendah Tapi hati-hati Bisa juga terjadi Pembalikan Dan pembalikan itu Akan terjadi Sampai di level Tertinggi 1.09108 Nah Kita gambar dulu Nah ini dia Ayarkan trader ya Nah Pada prinsipnya Saya menganalisa Dia akan mencoba Di sekitaran sini Oke Itu adalah Euro Angkel samdolar Bagaimana Untuk pound sterling Rekan trader Untuk pound sterling Rekan trader Saya masih bisa berasumsi Bahwa pound sterling Untuk minggu depan Dia Masih memiliki Tendensi Walaupun terjadi Penguatan Tapi saya berasumsi Bahwa dia ini Malahan Kalau menurut saya Dia agak sedikit Mengalami pelemahan dulu Setelah itu Dia akan naik ke atas Oleh karena itu Saya berasumsi bahwa Dia ini akan Coba turun Kalau saya bilang Dia akan coba turun Paling maksimal itu Dia akan turun Sampai di level sini Dengan trader 1.225217 Sampai nilai Yang paling tertinggi itu Nanti Kalau terjadi Pembalikan arah Dia akan coba naik Di level 1.27218 Nah ini dia Ini pola pergerakannya Nah dari sini Dengan trader ya Nah Sini sampai level sini Yang menurut analis saya Dia akan mencoba bergerak Di antara situ Saya tidak mau bilang Dia akan sampai di level Paling terendah di sini Segala sesuatu Bisa saya terjadi Tapi saya tidak terlalu bilang Bahwa dia ini Akan sampai di level sini Menurut saya terlalu jauh Malah menurut saya ya 1.24542 itu terlalu jauh Tapi pada prinsipnya Dia akan bergerak Di antara 1.25217 Sampai 1.27218 Bagaimana untuk gold? Nah ini Asik Untuk gold Terkan trader Pada prinsipnya Kalau kita lihat Gold ini masih punya Tendensi penguatan Kalau saya lihat Gold ini masih Masih menguat Rekan trader Dia masih bisa menguat Dengan Ketinggian maksimal Kalau menurut Analisa saya Ketinggian maksimal Yang terjadi itu Sampai di 1.965.20 Saya tidak mau bilang Dia sampai di level sini Ya menurut saya 73 itu jauh Tapi 1.965.20 Masih bisa Tapi Sekali lagi Saya bilang hati-hati Rekan trader Pelemahan bisa saja terjadi Dan saya bisa bilang Bahwa pelemahan itu Dia bisa sampai di level Paling terendah itu Di sekitaran 1.914.05 Oleh karena itu Mari kita Mengambil sebuah analisa Saya menganalisa Bahwa dia ini Akan bergerak Gold Ini akan bergerak Rekan trader Di seputaran Sini 1.914.05 Itu adalah nilai yang paling terendah Dan nilai paling tertinggi adalah 1.965.20 Itu nilai paling tertinggi Rekan trader Itu paling tertinggi Saya tidak mau bilang Dia sampai di level paling tertinggi Langat Di 1.973.04 Tapi 1.965 Masih bisa Dengan asumsi Kalau terjadi pelemahan Dia akan turun Sampai nilai paling terendah Di 1.914.05 Bagaimana untuk USDN Jepang Rekan trader Untuk USDN Jepang Rekan trader Saya bisa bilang Untuk USDN Jepang ini Kalau menurut analisa saya Tendensi yang terjadi ini Kalau menurut saya Dia masih tetap Kalau saya Saya bilang Dia masih kekuatan Sideway nya masih sangat kuat Rekan trader Walaupun Saya bisa bilang Bahwa Penguatan dia ini Ini saya Asumsi Bahwa dia ini Masih bisa saja naik Tapi Dia lebih besar Berperluang Terjadi pelemahan Saya bisa bilang Bahwa penguatan dia ini Bisa saja terjadi Dan saya berasumsi Bahwa dia ini akan naik Sampai di level paling tertinggi Di seputaran 147.137 Setelah itu Dia akan mengalami pelemahan Dengan Pelemahan yang bisa saja terjadi Menurut analisa saya Dia akan mencoba Melemah sampai level Paling terendah Kalau saya bilang Level paling terendah Yang akan terjadi Malahan Kalau menurut saya Di 143.140 Oleh karena itu Arah pergerakan Yang terjadi Pada USDN Jepang Menurut analisa saya Di seputaran Rekan trader Antara 143.140 Sampai 147.90 SA Oke Rekan trader semuanya Demikianlah Analisa Mingguan kita Pada hari ini Tapi sebelumnya Rekan trader Sebelum saya Mau mengakhiri Analisa Mingguan ini Saya sekali lagi Saya mau bilang Buat rekan trader Buat rekan trader Jangan sungkan-sungkan Untuk Masuk dan mendaftar Di website kami Semua ada Di deskripsi Ada website kami Jangan lupa juga Masuk di Channel youtube kami Subscribe channel kami Supaya saya Semakin Lebih Semangat lagi Membuat analisa Buat rekan trader Dan Bergabunglah Di channel telegram kami Semua kami sajikan Buat rekan trader Semuanya Oke rekan trader semuanya Demikianlah Analisa Mingguan kita Pada saat ini Saya selalu berharap Semoga apa yang saya berikan ini Bermanfaat untuk rekan trader Jadikanlah Analisa yang saya Bawakan ini Masukkan Resume Buat analisa yang akan Dilakukan oleh rekan trader semuanya Karena Analisa yang paling terbaik Adalah analisa Bukan milik saya Bukan milik Amarket Tapi milik Rekan trader Sendiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya Salam Profit Indonesia Terima kasih